Ketua DPRD Suruyan, Kalimantan Tengah, Juli Eko Prasetyo mendorong badan pendapatan daerah Suruyan dalam meningkatkan PAD dengan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak. Eko menyampaikan, apabila kendalanya itu pada kesadaran masyarakat, maka sosialisasi harus dimaksimalkan, sehingga masyarakat lebih memahami produk-produk atau kegiatan yang dikenakan pajak. Menurut Eko, sosialisasi tersebut bisa dilakukan kepada semua pihak misalnya langsung dengan masyarakat, kepala desa, camat, dan lain sebagainya. Sementara kepala Bapenda Suruyan Sukardi menyampaikan, kendala yang dihadapi pihaknya ada pada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Namun demikian, pihaknya tetap berupaya maksimal agar pendapatan daerah bisa dimaksimalkan, sehingga dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Banyak masyarakat yang belum tahu silahkan, silahkan diprogramkan melalui dinas terkait itu untuk beragenda, atau mengendakan menyampaikan atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa ini ada wajib pajaknya. Ibarat dengan kadesnya, dengan semua sudah kita alipatkan, tapi betapa susah. Untuk orang Indonesia, yang satu menunggu yang satu, yang satu menunggu yang satu. Semua maunya menunggu. Dari Kabupaten Suruyan, Radianor, Ankara TV, Kalimantan Tekah, Mewartakan.